Mas Febri Agak aneh namanya Saya mulai dulu ya Selamat sore teman-teman semuanya Selamat datang di Bincang Santai Wawancara dengan film casting pemain film Dari Joe Sahabat Sejati Saya disini sebagai host Nama saya Fabi Nidukias Bisa dipanggil Fabi Maaf kalau agak aneh ya Disini Kami akan Coba seri-seri sedikit ini tentang film Joe Sahabat Sejati ini seperti apa sih Mungkin dari Faktor utamanya disini gak hadir ya Si Joe Joe enggak Saya baca Dia disini Film ini menceritakan tentang Persahabatan manusia dan lewat Itu persahabatan seperti apa Persiapamu Persahabatan Persahabatan Mungkin sebelum itu aku memperkenalkan diri dulu Nama aku Ismu Tanjung Aku berperan sebagai Arief Yang berperan Persi sebagai guru SMP Dan sekaligus juga Yang punya Joe nya Semua yang punya Joe Yes Kita kenalan dulu ya Semuanya ya Dulu mungkin ya Oke boleh Boleh deh Mel Boleh Perkenalkan nama aku Corona Deak Di film Joe Sahabat Sejati ini Aku berperan Sebagai Ginta Ginta ini adalah sahabatnya Joe Sahabatnya Cinta Dan juga Daniel Dan murid kesayangannya Pak Guru Murid kesayangannya Pak Guru Kalau saya Amanda Latif Saya berperan sebagai Lisa Lisa adalah adik dari Arief Dan seorang mahasiswi Sahabatnya Joe juga Pemiliknya Joe juga Dalam film ini saya berperan sebagai Lisa Dan saya juga produser Sekaligus penulis generasi film Joe Sahabat Sejati Halo semuanya Saya Adri Sulaiman Bucarsono Berperan sebagai Denar Seorang anak berkebutuhan khusus Yang dimana keadaan kakinya Satu mengalami cacat dari lahir Untuk persahabatan dengan Joe Saya merupakan tiga sekawan Dengan Ginta dan Cinta Yang bersahabat dengan Joe Halo saya Novi Kasiregar Saya berperan sebagai Cinta Saya berperan sebagai anak yang tomboy Dan saya tuh yang paling cantik Di antara tiga sekawan Saya ingat sama Kak Amanda Tapi saya lebih cantik Saya ingat sama Kak Amanda Oke Ada pemain dari Arief, Lisa, Danar, Genta, Sama Cinta Untuk pemain yang main utama dalam film Joe ini Awal mulanya Kenapa Mungkin saya ke Kak Amanda dulu ya Selaku Produser juga Di sini Awal mulanya Kenapa sih Kok bikin cerita Dengan Seperti ini Tema persahabatan manusia dan hewan Sebenarnya Awal mulanya Berangkat dari skenario ya Skenario ini ditulis oleh saya Dan adik saya Alvin Lati Jadi Kita sekeluarga itu Pecinta binatang Terus kita mau Sajikan Film yang Belum pernah ada Selama ini Berbeda dari yang lainnya Dan juga Masuk dalam kategori film Semua umur Jadi awal mulanya Berangkat dari Dia cerita Mau buka film Anak-anak Tentang persahabatan manusia Dengan binatang Tapi waktu itu Kita belum kepikiran Binatangnya apa Terus kita pikir-pikir Kalau anjing Mungkin udah pernah ada Dan sudah kebanyakan juga Terus kita juga Lihat-lihat referensi Film-film dari luar negeri Film-film barat ya Untuk referensinya itu Bukan untuk meniru ya Bukan untuk meremake Tapi Untuk membuat film yang baru Yang belum pernah ada Bahkan Ceritanya itu Belum pernah dibuat Karena ceritanya ini Terinspirasi dari Pengalaman saya Dan keluarga Dengan binatang-binatang Keliharaan yang Pernah kami punya Jadi dulu kami Pernah punya ikan Pernah punya anjing Pernah punya kucing Terus habis itu Sampai Tersebutalah Karakter Joe Saya ambil Perannya Puda Maksudnya Yang berperan itu Binatang Puda Karena Berpikir secara umum Binatang apa ya Yang bisa diterima Seluruh masyarakat Karena kalau anjing Ada yang suka Ada yang gak suka Tapi kalau kucing Secara interaksi Kurang ya Maksudnya kalau kucing Kalem gitu Terus lebih banyak tidur Kalau anjing Pinter tapi udah Kebanyakan Dan ada yang suka Ada yang gak suka Akhirnya saya pikir Saya cari tahu Bahwa ternyata Ada juga binatang Yang pintar Dan juga setia Selain anjing Yaitu kuda Terus setelah Kita putuskan Peran utamanya kuda Terus PR selanjutnya Adalah mencari Kuda mana ya Yang bisa dipakai Untuk acting Dalam film Joe ini Karena kalau Mengandalkan CGI Saya rasa Di Indonesia ini Masih kurang ya Sumber daya manusianya Juga Teknologinya Terutama Untuk Membuat Film Tentang binatang Maksudnya yang live action Sampai akhirnya Terpikir untuk Menggunakan kuda sirkus Awalnya Kuda sirkus dari India Tapi Melihat proses Bagaimana Di kuda sirkus itu Saya akhirnya mundur Karena kami Dasarnya adalah Pecinta binatang Kita gak suka Eksploitasi terhadap binatang Dan terutama Di sirkus itu Diajarkannya dengan kekerasan Sampai akhirnya Cari-cari Dapatlah Inspirasi Bahwa ternyata Indonesia Kita Kekayaan tradisi kita Salah satunya Kita punya tradisi Kuda renggong Dari Jawa Barat Sumedang Dan uniknya Kuda renggong ini Para pelatihnya Melatih kuda renggong itu Dengan pesi sayang Tidak dengan kekerasan Dan kuda renggong ini Bukan kuda eksploitasi Tapi kuda seniman Yang Kudanya itu Diperlakukan secara khusus Spesial Bukan hanya Di pekerjakan Untuk cari uang Akhirnya Kami datang ke sana Terus kami bertemu Satu komunitas Kuda renggong Namanya Haris Baya Dari situ Kita punya dasar Si kudanya ini Bisa atraksi silat Dan bisa nari Nah Dari situ Kemudian dikembangkan Sesuai dengan strip Dibuat Peradeganya Kuda ini harus bisa Apa aja Terus selama Dua tahun Kami melatih kudanya Dari tahun 2017 Sampai 2019 Ketemu para cast ini Kita semua kenalan Dengan kudanya Lebih dekat dengan kudanya Dan akhirnya Selesai syuting Di akhir tahun 2019 Tapi gak sampai situ Post produksinya Juga cukup lama Selesai post produksinya Itu di tahun 2021 Tapi baru dapat Kesempatan untuk tayang Di 2022 Oke menarik sekali Jadi prosesnya cukup lama ya Kalau gak salah Dari 2019 Pengerjaan ya Itu dari Masing-masing pemain ini Membangun chemistry Dengan Hewan Itu didadikan Dalam Nyambung ke scriptnya Gitu Ke naskahnya Itu Kemistrinya seperti apa Dari masing-masing Saya ingin tahu Tunggu ya Boleh Oke Kalau dari aku Genta Jadi Pertama itu Apa namanya Perkenalan dulu Sama kudanya Kita Dari tim produksi itu Udah menyiapkan 30 hari Satu bulan itu Kita Khusus spesial Bersama kuda Latihan atau Memiliki pendekatan dulu Sehingga kita Jadi Mempunyai Ikatan batin Udah deket Jadi emang Sama Joe ini Udah jadi sahabat sendiri Jadi pendekatannya adalah Pertama-tama itu Ngasih makan dulu Lus-lus dulu Peluk-peluk dulu Hingga Tiap hari seperti itu Kita sampai Mandi dia juga di sungai Tapi itu yang paling seru loh Kak Jadi ketika kita Mandi di sungai Main sama Joe juga Dia itu lucu Di sungai dia Atraktif banget Happy banget Dan juga salah satu Yang fun banget Suka main air ya Iya suka main air Gitu Oke Mungkin dari Siapa? Siapa? Arief coba Arief Dari si Si Arief nih Kalau dari aku sih Jadi sebelum kita Mulai Untuk produksi film ini Jadi Kita diminta Para pemainnya Untuk Pendekatan dulu Sama Jonya Jadi ada Masa mendekatan itu Kita sebulan Bareng sama Joe Jadi bareng-barengan Kita ngurusin Joe Dari pagi Kita mandi India Terus kasih makan Jalan-jalan Gitu-gitu Sampai Bener-bener Kebangun gitu Kemistri ya Ketika udah Dapat nih Kemistri ya Oke Kata sutradara Ayo kita lanjut Produksi Gitu Oke lanjut ya Untuk aku sendiri Kurang lebih sama ya Kayak Genta dan juga Pak Arief Gimana kita semuanya Selama satu bulan Ngurus Joe Ngasih makan Dan juga Bersama-sama terus Sama Joe Dan mungkin Ada lagi Dimana kita juga Latihan night Sama Joe Jadi si Joe ini Juga kenal banget Sama kita Dan yang terakhir Madi bareng Yang paling inget Sama Joe Sama Joe Sama Joe Oke Kak Cinta gimana Kalau aku sih Kalau aku kurang lebih Sama ya Kayak Pak Ismu Kayak Korne Kalau mandi barengnya Enggak Tapi kalau kita Enggak Mandi bareng Kita mandiin Joe Mandiin Joe Mandiin Joe Sama Joe Danar doang 30 hari itu mungkin 30 hari Mungkin dia Dia datang sendiri Mau mandi bareng Kok gitu sih kalian Oke Tapi saya kemarin Tempat liat Di video Mungkin Saya liat di video Instagram itu Dari Punyanya Kak Kak Ismu Artinya Joe Tempat jatuh ya Di danau Gitu gimana Ceritanya Joe yang tenggelam Di danau Iya Sampai tenggelam Gimana Kak Jadi Emang Joe itu Suka air Tapi airnya yang Dangkal-dangkal aja Karena waktu itu Kita syuting Di danau Yang namanya Waduk Jati Gede Jadi itu cukup Menyeramkan sih Jadi Itu memang Tempat yang Waktu itu Sebenarnya kurang aman Untuk kita syuting Di situ Sebenarnya Kita kan ada 13 pelatih kuda Yang mana mereka Biasanya selalu Ngejagain Melingkar Di area Syuting itu Gitu Tapi waktu itu Kita kecolongan Jadi Apa namanya Memang sempat Mesok gitu Jadi Yang di sebelah sana Gak dijagain Yang di sebelah sini doang Gitu Pas Joe-nya lari Meluncur ke Si topoh yang Nunggu di ujung Gitu Pas lari ke sana Dia kejeblas Ke bawah Jurang gitu Yang itu Danau nya Kedalamannya Sekitar berapa 10 meter 10 meter Dan kita Apa namanya Sempat panik Karena dia Bukannya Gak bisa naik ke atas Dia malah berenang Terus ke tengah Kuda itu bisa berenang Tapi Sempat satu jam Juga dia hanyut Ketengah Sampai jadi kecil Bukan segini Sayang sekali Itu gak ada rekamannya Waktu dia hanyut Di tengah danau itu Karena kita semua Tim memang Benar-benar Ngerasa sedih Dan khawatir Jadi bagaimana Mayanya adalah Penyelamatan Bahkan Direktur of Photography Juga bilang Dia ngerasa Bersahabat dengan Joe Dia bilang Saya berpikir Apa mau saya rekam Atau saya Berdoa ya Karena kalau saya Saya rekam Apa saya tegang Rekam sahabat saya Sedang Seandainya Waktu itu Dia meregang nyawa Sebenarnya itu Kita kan pakai Tiga kuda ya Dalam film ini Yang peran utamanya Joe ini diperankan Sama Arjuna namanya Terus Dua stuntingnya Ada maco Sama wallet Sebenarnya kalau Ada terjadi apa-apa Dengan Arjuna Mungkin kami Masih bisa Shooting lagi Tapi Coba bayangin Gimana rasanya Kami kehilangan Sahabat kami Karena Persahabatan ini Bukan hanya dalam Skenaria film Tapi Di kehidupan nyata pun Akhirnya si Kuda-kuda ini Jadi sahabat kami Terutama si Karakter Joe ini Yang diperankan Sama si Arjuna Itu akhirnya Kita semua Bersatu Berdoa Udah gak bisa Usaha apa-apa lagi Karena Tim saya pun Apa namanya Berenang ke tengah sana Gak nyampe Untuk menggapai si Joe Belum lagi Binatang-binatang Buas yang ada Di dalam danau Kabarnya Terjadi Banjir Dan penangkaran Buaya itu Lepas Buayanya lepas Kesitu semua Baru aja terjadi Jadi Yang bahaya Sebenarnya bukan hanya Joe-nya Tapi Semua kru yang Sempat nyabur Untuk menyelamatin Si Joe itu Tapi Berdoa Menyatukan kekuatan Lewat doa Sampai akhirnya Si Joe-nya Berenang lagi ke pinggir Terus habis itu Bisa digapai sama Kru yang Menyelam ke dalam Maksudnya Berenang ke danau Terus dibawa Naik ke atas Itu terjadi Sekitar jam 5 sore Saya ingat banget Tanggal 17 Oktober Tahun 2019 Dan setelah Kejadian itu Kita Akhirnya Break shooting Tapi untungnya Joe-nya bisa diselamatkan Mas Oke Setelah break Itu Normal lagi ya Untuk pengerjaan Dari Joe-nya itu Masih bisa gitu Diajak Kerjasama Buat film ini Ya Waktu shooting Sebenarnya Setelah sehari Kejadian itu Ya Tapi kita shooting lagi Tetap Tapi Si peran Yang kecebur itu Kan namanya Arjuna ya Arjuna diistirahatkan dulu Karena dia luka-luka juga Kasian gitu Dirawat dulu Tapi Tetap dibawa ke lokasi shooting Maksudnya Karena lokasi shootingnya Memang gak jauh dari Tempat Stable-nya Si Joe ya Terus Pas kita shooting Dengan tokoh karakter Joe yang diperankan Sama si Waktu itu yang lain Ya Stun-in yang lain Si Arjuna-nya Si Arjuna-nya Yang perutamanya Gak terima Dia gini Gitu Karena dia ngerasa Kok saya diganti Gak apa-apa Kok saya masih bisa Gitu Lucu deh Lucu-lucu Oke Ini Si Arjuna sebagai aktor utama Harus dapat gaji lebih Kayaknya Di film Joe Sabat Sejati ini Tampaknya Si Si kuda Si Joe itu Lebih banyak Membangun Interaksi dengan Pak Arif ya Pak Arif itu ya Pak Arif Betul Pak Arif ya Dari Kak Ismu itu Menurut Kak Ismu sendiri Sosok Pak Arif ini Di mata Kak Ismu Seperti apa Oke Kalau menurut aku Sosok Arif ini Yang terutama Benar-benar Sayang sama Hewan ya Karena dia itu Di dalam skenario Yang aku Perankan itu Sayang banget Dengan Joe ini Karena Dari background Sinopsisnya itu Joe ini Peninggalan dari Bapaknya Yang dia rawat Dari kecil Dan kedua Yang aku Tafsirkan dari Arif ini Adalah Dia sangat Di bawah Orangnya Karena Mungkin Profesinya Sebagai guru Sayang dengan Anak-anak Sayang dengan Murid-muridnya Iya Terus juga Sayang banget Sama keluarga Itu Yang aku Terima kasih Oke Oke Mungkin Tepat Buat masing-masing Yang disini Satu alasan Mengapa Masyarakat Harus nonton Film Joe Sahabat Oke Siapa muduan Silahkan Cinta Oke Cinta dulu Jadi Buat kalian Yang gak nonton Film Joe Sahabat Sejati Kalian bakal rugi Banget sih Karena ini Film pertama Di Indonesia Yang film ini Beda dari Yang lain Kayak Kalian Ini udah bakalan Dapet warna yang Berbeda dari Film yang lain Ini bener-bener Film pertama Yang Itu semua umur Mau kalian tua Muda Nenek Kakek Semua kalian bisa Nonton Film ini Dan Harus Jangan Sampai Jangan sampai Nggak nonton Harus nonton Wajib nonton Ini film pertama Di Indonesia Yang menceritakan Kesahabatan Manusia Dengan kuda Belum pernah ada Sebelumnya Ini sejarah Pertama kali Dalam sejarah Film Indonesia Terus juga Sungguhan Yang berbeda Dari film-film Yang kebanyakan Selama ini Yang satu Genre Yang kebanyakan Genrenya Ini berbeda Dari yang lain Terus Terus Untuk Kategori Semua umur Jadi bisa Dinikmati Sama Semua Usia Kalau Yang harus Banget Nonton Film ini Sama seperti Yang lain Ini film Beda banget Karena Aku pribadi Sebagai pemain Pas pertama Kali Dikasih tau Sinopsisnya Aku sempet Kayak Masa sih Ini film Tentang kuda Kayak Gak pernah denger Emang bener-bener Gak pernah denger Karena Peran utama kan Biasa manusia Ini kuda Agak sempet Gak pernah Sedikit Sampai akhirnya Sutradara kami Pak Alex Latif Itu kasih Sedikit video Apa namanya Latihan kudanya Waktu itu Dan itu membuat aku Kaget sedikit Kayak Oke Dan dari situ Aku jadi Tertantang Dan emang pengen juga Kayak harus nih Jadi buat temen-temen semua Wajib Kudu harus banget Nonton Karena bakal nyesel banget Kalau gak nonton Dan ada banyak pesan-pesan Yang baik juga Buat temen-temen semua Dan banyak ilmu Juga yang bisa diambil Dari film ini Harus nonton Harus nonton Untuk aku sendiri Itu selain yang tadi Film yang sangat unik Gimana temanya Saver kuda Yang sebagai Pemeran utamanya Film ini juga Mengangkat Keindahan alam Indonesia Yang sangat indah Dan indah Dan sejarah Indonesia juga Diangkat Di sini Terakhir ya Kalau menurut aku Karena kebetulan Kita syutingnya Di Kota Semedang Jadi Di dalam film ini Banyak banget Kita mengeksplor Keindahan Kota Semedang Dan Pastinya Kalian harus nonton Kalian harus lihat Betapa indahnya Indonesia ini Oke Terima kasih Lanjut dong Kak Aman Tadi kayaknya mau nambah Oke Terima kasih buat Kakak semua Semoga sukses filmnya Akan tayang pada tanggal Sampai ketemu lagi Di link kesempatan Saya akhiri Selamat suri Teman-teman semua Dadah Dadah Semoga sukses ya Filmnya Thank you See you Terima kasih